Hai pelapis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya pelapis kasih hari ini dapur pelapis kasih mengasih resep masakan ikan asin untuk pelapis di rumah pokoknya gak boleh kemana-mana ya ikannya terlebih dahulu kita goreng ya, tapi sebelum digoreng lebih baik direndam dulu dengan air panas kurang lebih 5 atau 10 menit supaya gak terlalu asin ya, baru setelah itu kita goreng oke kita goreng sampai kira-kira sudah matang barulah kita angkat, kemudian kita tiriskan, setelah itu kita akan siapkan bumbu-bumbunya oke nah disini pertama-tama siapkan cabai hijau besar disini aku memakainya 3 buah cabai tetapi kalau kalian mau rasanya lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit supaya rasanya itu lebih tar gitu dan juga ada tomat sebanyak 3 buah tomatnya tomat hijau ya setelah ini masih ada bawang merah disini aku mau pakai 5 butir bawang merah kemudian ada bawang putih bawang putihnya disini aku pakai 2 siung aja setelah ini masih ada bumbu lainnya yaitu lengkuas disini sebesarnya kurang lebih 1 jempol ibu jari ya kemudian ada daun salam 3 lembar dan juga ada gula merah sebanyak kurang lebihnya 2 jempol ibu jari ya ukurannya kalau sudah kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai layu kalau sudah baru cabai tomat dan juga lengkuasnya dan daun salam kita masukkan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar harum setelah itu baru nanti kita masukkan ikan asinnya oke nah sekarang kita masukkan ikan asinnya dan juga gula jawanya tapi gula jawanya dihancurkan dulu supaya nanti lebih cepat larutnya ya kalau sudah tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan dan juga ada sedikit air airnya sedikit aja kurang lebih setengah cup supaya ini fungsinya hanya untuk melarutkan bumbu-bumbu dan supaya lebih cepat meresap ke dalam ikan asinnya oke kita aduk-aduk sampai nanti airnya menjadi asat seperti ini baru nanti kita siap untuk makan bersama dengan nasi hangat ini dia sudah matang ini cocok banget dimakan pakai nasi hangat dan juga sayur asem terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencoba ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan asin sambal kecombrang rasanya enak banget loh ini kita perlu siapkan ada cabai merah keriting cabai rawit merah cabai rawit hijau bawang merah dan juga bawang putih semua bahan ini akan kita haluskan ya disini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja jangan lupa cabai nya biar gampang untuk di ulek kita potek-potek dulu ya kalau sudah halus sekarang kita langsung aja sincihkan kemudian selain ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya nah disini supaya rasanya itu cetar banget kita tambahkan petek untuk peteknya disini aku pakai tiga lenjer aja kemudian disini ada bumbu magic ini namanya kecombrang ini karena kumpulannya kecil-kecil banget jadi aku pakai tiga kalau bisa lihat besar cukup satu aja nah nanti sambal ini yang bikin rasanya enak banget itu adalah kecombrangnya jadi rasa kecombrang itu yang khas banget yang akan membuat sambal ikan asin kecombrangnya rasanya jen enak tenang ini kalau sudah dipotong kecil-kecil sekarang kita siapkan ikan asinnya lapis bisa pakai jenis ikan asin apa aja bisa seperti yang aku pakai atau misalnya mau pakai ikan asin jambal roti ya boleh mau pakai teri ya boleh pokoknya sesuai aja dengan setiap airnya papi kemudian ikan asinnya biar enggak asin banget kita akan rendam dengan air anget sebentar ya enggak usah lama-lama satu menit aja udah cukup kemudian kalau sudah kita akan tiriskan sebentar setelah itu baru kita akan goreng siapkan wajan dan juga minyak kalau sudah panas kita akan goreng ikan asinnya lebih dahulu ya kalau ikan asinnya sudah matang kita angkat kita tiriskan dulu nah setelah itu kita akan tumis sambalnya kita aduk-aduk sebentar biarkan sampai harum tapi belum matang banget ya setelah itu kita akan masukkan ke sombrangnya kemudian kita aduk-aduk lagi biarkan sampai sombrangnya sudah layu kemudian kita tambahkan sedikit garam garam itu sedikit aja karena ikannya kan sudah asin kemudian gila pasir dan juga minyak rasa setelah-setelah banyak lagi kemudian kita aduk-aduk lagi tambahkan lagi air ini airnya yang sombrang-banyak ini kita akan masak biarkan semua rasa menyatu dan sampai sedikit aset lagi nah kira-kira seperti ini baru kita akan masukkan ikan asinnya dan juga peteknya nah kalau ikan asin dan peteknya sudah masuk masaknya sudah tidak usah lama-lama lagi dengan diaduk-aduk sebentar supaya ikan asinnya tetap kriuk dan juga peteknya tetap kletus-kletus nah ini sudah matang ini aromanya sudah enak banget ini kita langsung aja siapkan demi aja makan ini enak banget kalau udah ada nasi putih angetnya tambahkan lagi sayur sup atau sayur bening wah pokoknya enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video papi kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan keranjangan disini tadi aku timbang sebanyak 400 gram ya Fluffy juga bisa pakai ikan asin jenis lain ini sudah dibersihkan sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya nah untuk bahan berikutnya disini kita siapkan bawang bombay bawang bombay ini kurang sedang jadi aku pakai satu aja kalau bukan Fluffy pakai yang besar pakai separoh aja ya kemudian kita pakai cabai hijau ini cabai hijaunya kurang lebih 6 aku pakai jenis yang besar tapi juga bisa pakai cabai hijau yang keriting ataupun cabai rawit biar lebih pedas lagi disini supaya lebih cantik lagi warnanya kita tambahkan cabai merah besar Fluffy juga bisa pakai cabai merah ting kalau misalnya Fluffy mau nah ini kurang lebih 4 ya kemudian kalau sudah dipotong-potong kita tambahkan lagi ada tomat ini tomat aku siapkan 2 karena ukurannya kecil jadi kalau misalnya Fluffy pakai yang besar cukup 1 aja kemudian selain ada tomat merah kita siapkan tomat hijau ini tomat hijaunya aku pakai yang agak besar jadi aku pakai 2 kalau misalnya Fluffy pakai kecil-kecil misalnya kan aku pakai kecil-kecil banget tuh jadi aku pakainya lebih banyak kalau yang kecil kalau besar 2 aja kemudian ada bawang putih bawang putihnya usah banyak-banyak cukup 3-4 aja kemudian ada bawang merah bawang merahnya cukup 6 aja Fluffy misalnya kalau nggak mau pakai bawang pombai juga boleh pakainya bawang merah aja juga nggak apa-apa kemudian setelah itu kita tambahkan laos ini laosnya kurang lebih saat jempol aja udah cukup kita potong tipis-tipis kemudian kita tambahkan daun salam ini kurang lebih 3 lembar nah setelah ini kita siap untuk memasaknya kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya ini untuk menggorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang jadi tadi setelah ikannya dicuci bersih kita tiriskan baru kita goreng terlebih dahulu nah ini agak hati-hati menggorengnya sekarang karena dia terhancur jadi membaliknya itu cukup 1 kali aja janganір karena tertangkap hancur kalau misalnya sudah kering warnanya dan gede-gede sudah mateng gede-gede seperti ini sudah mateng ini siap kita angkat kita sisikan kemudian nanti baru kita akan optimize jendinstnya Disini minyaknya aku ganti ya Karena udah agak kotor Jadi minyaknya aku ganti pakai Minyak yang baru untuk Menumis bumbunya Pertama-tama kita tumis terlebih dahulu Bawang putih dan juga bawang merahnya Biarkan sampai harum Tapi jangan terlalu coklat warnanya Nah kita masukkan Ada bawang bombay, ada lengkuas Ada daun salam, sapi merah Dan sampai hijaunya Anggap kematnya nanti belakangan ya Baru kita taruh supaya nanti pada saat 5 minggu Masih ada kuis-kerisnya Sekarang kita aduk Biarkan nanti sampai harum Baru kita masukkan Tomatnya, tomat hija dan juga tomatnya rasnya Kita beri sedikit gula pasir Lebih adab berasa kalau lebih mau Kemudian tambahkan air Kurang lebih 100 ml Kemudian kecap manis Kecap manisnya juga sangat makan supaya nanti Dapat warnanya itu lebih cantik Kemudian kita aduk-aduk Biarkan semua bahan tercampur rata Baru setelah itu nanti Kita akan masukkan Ikan yang tadi sudah kita joreng Nah kalau ikan yang sudah masuk Masaknya gak usah lama-lama Tinggal diaduk-aduk sebentar Kemudian nanti kita angkat Supaya nanti tomatnya masih segar Sabe yang juga masih segar Jadi nanti bukan hanya ikan yang dimaham Tapi saat tomat-tomatnya Saat kabe-kabe-nya Kita tambahkan untuk lau Nah ini sudah matang Sekarang kita langsung aja Siapkan Jangan makan Kita tambahkan Nasi hangat Kalau misalnya ada sayur asem Boleh tambahkan sayur asem Ketempi goreng sering Kahit goreng sering Wah enak banget deh rasanya Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe Nanti akan kita masak dengan ikan asin layur ya Ini nanti rasanya enak banget Dan bikinnya juga sederhana banget Pertama-tama Kita akan siapkan tempenya Nah disini di tempatnya Flavikasi Kebetulan tempenya itu enak banget Jadi Flavikasi sering banget makan pakai tempe Dan ini satu lenjernya itu harganya cuma seribu Flavis Murah banget kan Nah ini tempenya akan kita potong-potong Potong-potongnya memanjang aja Kotak juga boleh Terserah Flavis di rumah aja Kemudian Setelah kita potong-potong Kita akan sisihkan terlebih dahulu Kedalam Langkuk boleh Piring boleh Kemudian setelah ini Kita akan Siapkan ikat asin layurnya Ini rasanya enak banget Tapi kalau di tempatnya Flavis Nggak ada ikat asin layur seperti ini Flavis bisa boleh pakai ikat asin jenis lain Ini karena panjang-panjang Jadi aku potong-potong Supaya nanti nggak terlalu kepanjangan Kemudian Biar nggak terlalu asin banget Kita akan rendam sebentar dengan air panas ya Kemudian Kita akan saring Setelah ini Kita akan goreng terlebih dahulu Tempenya Disini untuk menggorengnya Aku siapkan minyak Ikan dorang spesial Ini saking spesialnya Bisa digunakan 6 kali penggorengan Tetap bening Untuk Flavis Yang mau coba minyak ikan dorang Boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia Atau Shopee Dengan belanja minimal Rp 75.000 Bisa masukkan kode voucher Flavis kasih ya Akan dapat banyak cashback Ini kalau minyaknya sudah panas Baru kita akan goreng terlebih dahulu Tempenya Kita akan goreng sampai nanti mateng Dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini Ini tandanya sudah mateng Kita akan angkat Kemudian kita sisihkan Ini Flavis bisa lihat kan Minyaknya masih jernih banget Sekarang kita akan goreng isan asinnya Kita akan goreng sampai nanti mateng Nanti kita balik-balik Nanti kalau misalnya sudah kecoklatan Dan kira-kira sudah mateng Lepas kita reka sendiri Setelah sudah mateng Kita akan angkat Kemudian Setelah ini Kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan Bumbunya ya Untuk bumbunya Disini kita akan pakai yang simple banget Disini Kita siapkan bawang putih Kemiri Kunir Dan juga cabai Kita pakai cabai besar Tapi juga kalau mau lebih pedas lagi Boleh tambahkan cabai rawit Yang banyak kesuai dengan selera yang pelangi Kemudian kita akan haluskan Disini akan menghaluskan Menggunakan tulukan Tapi juga bisa menghaluskannya Menggunakan chopper Ataupun blender Nah ini kalau sudah halus Disini kita akan tambahkan lagi Tomat Ini tomatnya karena Kecil-kecil Jadi aku pakainya agak banyak Kalau misalnya papis Pakai yang besar Cukup pakai satu aja Ini biar lebih gampang untuk menghaluskannya Kita potong-potong tomatnya Nah ini sudah halus Sekarang kita sisihkan Kita siapkan wajan lagi Dan beri minyak sedikit Nah ini biar lebih harum lagi Kita akan tambahkan bawang merah Yang sudah kita potong-potong Kita tumis Kemudian Kalau sudah wangi Kita baru masukkan Hinggu yang sudah tadi Kita haluskan Ini yang kita dipadu Kita akan masak Sampai nanti Bindinya wangi banget Kemudian kita tambahkan Dengselam Kemudian kita cemuk lagi Kalau kira-kira Dengselam Enak banget Berlebihan Enggak ada langinya Sama sekali Baru kita tambahkan Sedikit air Kemudian disini Kita tambahkan lagi Garam secukupnya Penyedapurkan secukupnya Gelapas secukupnya Kemudian biarkan mendidih Kalau sudah mendidih Kita masukkan Tempe Dan juga ikan asingnya Kita dipaduk Biarkan semua bahan terkaku rata Setelah ini Kita akan Tambahkan lagi Daun kemangi Ini aromanya harum banget Bagi plastis Yang tidak suka kemangi Boleh diganti Pakai daun-dawang Ini kalau kemangi sudah masuk Masaknya sudah tidak usah lama-lama lagi Dengan diaduk-aduk-aduk sebentar Supaya nanti Warnanya tetap cantik Seperti saat disajikan Sudah matang Kita langsung siapkan Di meja makan Ini cocok banget Bima memakai Nasi anggap Sudah tidak perlu Laut lain lagi Kalau seperti ini Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video pelafikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe